Dan kita beralih ke informasi lain pemirsa aksi heroik menyelamatkan diri dari tindak kejahatan pebegalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV milik seorang warga. Korban yang diketahui seorang wanita pengudi ojek daring sempat melakukan perlawanan dengan merebut senjata tajam yang dibawa oleh kedua pelaku begal. Sementara korban belum diketahui identitasnya dan bukan warga setempat. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalan Raya Sektor 5, Perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada minggu dini hari tanggal 26 Juli 2020 terlihat dua pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung memepet kendaraan korban seorang wanita. Bahkan salah satu pelaku berusaha merampas harta benda korban dengan menggunakan senjata tajam. Namun aksi pelaku mendapat perlawanan dari korban yang sempat merebut senjata tajam yang dibawa pelaku. Korban seorang wanita diketahui sebagai pengemudi ojek daring yang akan mengambil pesanan pelanggan di sekitar lokasi. Sementara korban belum diketahui identitasnya dan bukan warga sekitar. Menurut saksi, pemilik rekaman CCTV yang ditemui di lokasi saat kejadian sedang larut malam bahkan dirinya sempat keluar rumah mendengar suara gaduh dari luar. Saat ditemui, korban sempat trauma dan langsung melanjutkan perjalanan sedangkan senjata tajam sudah diserahkan ke anggota kepolisian. Peristiwanya itu jam 2 lewat 45 menit. Jadi pas disini kan memang lalu-lalu 24 jam nih. 24 jam disini, saya pikir juga ada suara-suara itu saya pikir suara anak-anak muda. Ternyata setelah ada yang teriak tembak, tembak. Saya baru keluar pak. Saya keluarnya juga pelan-pelan. Nari-nya itu ada tembak beneran. Setelah saya keluar, lihat korban sudah dibawa, sudah jatuh. Begalnya, pas begalnya sudah keluar, sudah jalan. Jadi, saya sendiri nggak melihat begalnya. Tapi begitu saya lihat CCTV, kejadiannya seperti ada di video ini. Sementara korban belum melakukan pelaporan kepolisian. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Babelan dan Polras Metro Bekasi sudah datang ke lokasi melakukan penyelidikan dan meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.